belum tentu saya jawab semuanya cukup lama, waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis ya tapi dia belum jawab majelis ya itu ahli tidak jawab juga boleh kok oh iya oke terima kasih Romo baik, terima kasih ahli berikutnya Pak Mahdir terima kasih pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya kalau saya mulai dari belakang tentu saja bagi Indonesia Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk mulai dari penolakan penjajahan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati di dalam Pancasila jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum tentu saja tidak tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif oleh para hakim sistem judikatif suatu negara itu itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevant hal-hal yang perlu diperhatikan jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem judikatif mesti atas dasar undang-undang disitu muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui harusnya diketahui tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas tasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati jadi masalah hukum kodrat itu sudah over sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhir etika tentu tidak bisa dikatakan mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Cukowi saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu para untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh Mahkamah Mahkamah Majlis Kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etikanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena belum tentu saya jawab semuanya cukup waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis tapi dia belum jawab ya itu ahli tidak jawab juga boleh kok terima kasih Romo baik terima kasih ahli berikutnya Pak Mahdir jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih Terima kasih.